Tim Nas U23 Indonesia diprediksi kalah dari Vietnam pada laga final piala AFF U23-2023. Prediksi tersebut dikeluarkan oleh salah satu media asal Vietnam, Soha. Dalam hal ini, Soha sejatinya memberikan pujian untuk Tim Nas U23 Indonesia. Pujian tersebut didasari dari berbagai hal. Pertama yakni adanya Shin Taeyong. Soha menilai Shin Taeyong merupakan pelatih yang mempunyai kualitas. Pelatih asal Korea Selatan itu juga disebut memiliki banyak strategi. Secara umum pelatih Shin Taeyong masih menjadi pelatih yang menunjukkan banyak kualitas unggul meski tak mampu meraih medali emas si game seperti rekannya Indra Shafri. Ia malah menunjukkan transformasi saat menata squad Tim Nas U23 Indonesia. Tim ini dapat memainkan beberapa skema taktis yang berbeda, tulis Soha. Lebih lanjut, Soha memberikan perhatian terkait squad Tim Nas U23 Indonesia. Tepatnya yakni Garuda Muda yang dihuni oleh banyak pemain berpengalaman. Seperti contohnya ada Muhammad Ferrari hingga Ramadan Sananta. Beckham Putra, Muhammad Ferrari, dan Ramadan Sananta adalah nama-nama yang berpengalaman. Sananta dengan banyaknya gol yang dicetak di turnamen tahun ini. Menegaskan level seorang striker yang rutin dipanggil ke level Tim Nas, lanjut Soha. Meski begitu, Soha tetap memprediksi bahwa Tim Nas U23 Vietnam bakal keluar sebagai pemenang. Sementara itu, kedua tim melaju ke semifinal dengan cukup meyakinkan. Tim Nas U23 Indonesia mampu mengalahkan Thailand dengan skor 3-1 pada babak semifinal. Sedangkan Vietnam mempermalukan Malaysia dengan skor 4-1. Duel antara Tim Nas U23 Indonesia versus Vietnam dijadwalkan terlaksana pada Sabtu 26 Agustus 2023. Pada hari ini, Tim Nas U23 Thailand juga harus melawan Malaysia. Ini merupakan laga perebutan peringkat ketiga piala AFF U23 2023.